Halo Assalamualaikum Iya ya ini udah keluar Orang satu mau dirumah suruh keluar Aneh-aneh aja Iya iya cari pacar iya Ih Yaudah yaudah kakak mau pergi dulu dah Yaudah Assalamualaikum Masa kakak abis Eh Kalau kamu punya duit suruh cari pacar Kan udah bercerai pacar main warna saja gue Halo Sobat Revival Ntar Kan ada lift ya ngapain naik tangga Astaga Udah deh udah lupain deh Kita opening dulu ya Halo Sobat Revival Kembali lagi di Best Game kali ini Di season yang ketiga Dan tentunya Seperti banyak yang udah kalian bilang Bang mana gaming house lagi dong Bang mana ke warnet lagi dong Sesuai permintaan yang banyak dari kalian Kita buktikan Kalau Best Game season 3 Sudah datang kembali Dan kali ini Gue di tempat yang spesial Kenapa spesial? Ini adalah warnet Yang berkelas taraf tinggi nasional Dan ini punya satu orang Yang benar-benar ternama di Indonesia Ini punya nyareza arab Kita udah ada di Tokyo Gaming Space Kita udah ada di Tokyo Gaming Space kali ini Kita bakal langsung nanya-nanya ke abangnya Bang Abangnya mau main ya Lagi mau main bang? Iya Biasa Maaf nih ganggu nih Ya bang Nih saya tadi bilang Ini warnetnya reza arab Beneran gak gak sih? Beneran Aku terisah Enggak Soalnya tulisan disitu ada dua Tokyo Gaming ya? Dua Ada lantai tiga Ada lantai empat Emang dua lantai? Oh dua lantai Bagus bener Bang Nih ya Sebelum gue nanya-nanya lebih nih bang Iya Mau nanya dong bang Harganya berapa? Kalau untuk harga sih Buat sekelas arena ini Oh beda Beda-beda Ada tiga kelas disini Oh ada tiga kelas Oke pertama kelas apa? Yang pertama itu kelas premium Premium? Battle arena Battle arena Itu yang mana tuh? Ini Ini? Oke Sip 10 komputer ini Oke Yang kedua? Yang kedua ini ada VIP VIP? Oh ini VIP Oke Nah satu lagi Nah yang di atas tuh Baru itu reguler Oh reguler itu Oh yang lebih Ini ya Umum Oke Bang Di antara tiga ini Apa yang ngebedain sih? Sampai ada premium-premium segala Gak ada pertama sama Kalau buat perbedaan sih Mungkin dari Spesifikasi Terus dari gaming gear Dari Sama Kursi gamingnya juga beda Oke Yang paling mendasar deh Kursi gaming dulu Ini apa nih? Kursi gamingnya disini pake Aero cool sih Oh jadi dingin gitu? Iya Lebih dingin Soalnya di atasnya ada AC Eh bang Mamaku juga tau Kalau di atasnya ada AC dingin Oke Yang kedua apa nih? Yang kedua VIP Kursinya sih Ya masih kayak ginilah Oh thunderbird Ya gaming house Biasalah gaming house Gaming chair maaf Gaming chair biasa Di atas juga? Kalau yang di atas Enggak beda Apalagi? Kursinya lebih biasa sih Lebih biasa Oke itu Dan kita langsung mau liat-liat nih bang ya Boleh deh Boleh Bang Tapi gue ada yang aneh nih bang Apa ya? Mau nanya dong Tuh Kok ada sendirian disana? Itu khusus buat Reza Arab Nah sendirian sih Arab ya Ini sendirian Enggak ada temennya Kalau disini kan enak nih Bersepuluh Disana sendiri Untung Arab gak jomblo Kalau jomblo Gue katain juga sekalian tuh Nah Kalau tadi kan kita udah kasih tau yang premium Iya Nah kalau yang Ini VIP tuh apa tuh? VIP tuh Mungkin di bawahnya premium ya Bedanya apa? Bedanya dari VGA Kalau premium? Premium tuh pake RTX 2060 Super Oke 2060 Super Oke Kalau yang VIP tuh Kita pakenya 1660 Super 1660 Super Oke Perbandingan yang cukup beda ya Iya Dan harganya dari premium? Dari premium tuh Kita disini masih kasih promo Berapa? Harusnya harga normalnya tuh 20 ribu 20 ribu? Iya Sekarang masih ada promo 40% Jadi harganya masih 12 ribu Ngapain man di reguler Mending man disini? Bener Wah Sobat Revival ya Bener-bener nih Murah banget Dan kasih tau dong Ampe kapan nih bang promonya Biar nih Sobat Revival nonton nih Biar langsung kesini dah Kalau promo sih mungkin Kita bisa Terus diakumulasi ya Misalnya Playernya mungkin Nambah banyak Nambah rame Mungkin promonya bakal terus ada Oh Tuh Jadi Sobat Revival di rumah Disini kalau semakin rame Bukan ilang promonya Tapi banyak Kayak rame Jadi kalian semua yang nonton nih Sekarang nih Wajib dateng ke Tokyo Gaming Space Di Sunter Nah bang Ini yang dibilang Yang katanya Rezarap main sendiri disini Jadi di khususin buat main sendiri disini Spesialnya apaan Arta Tokyonya doang Hah? Iya Gitu Tapi emang si Rezarap tuh Keren ya Dia bikin warnet Terus juga dia bilang Tokyo Gaming Space Ini bener-bener Tokyo banget Suasananya Dari mulai wallpapernya Wallpapernya Ini kita udah ada di lantai yang ketiga Kita udah Lihat yang premium Kita juga udah lihat yang VIP Tapi sebelum kita nyobain main game di premium Gak maulah aku nyobain ya Game-game regular Hah? Hah? Mau ke atas dulu Ngelihat yang regular Boleh bang? Ayo kita ke atas Cepet Cepet revival Puas di lantai tiga Saatnya kita cek yang ada di lantai empat Katanya di lantai empat ini Itu cocok banget buat kalian Yang duitnya ngepas Tapi pengen ngerasain sensasi main game di warnet elite Gak apa-apa Sama Aku juga duitnya ngepas kok Eh eh Tapi sebentar deh Ada sobat revival nih Kita ajak ngobrol yuk Kita kepoin Kenapa dia milih buat main disini Oke? Let's go Sini sobat revival Puset lo kecil makan apaan? Bambu Nah ini ternyata dia tahu revival TV nih Iya Sering nonton? Iya sering nonton sih Wih Biasanya kan warnaf-warnet Iya Biasanya di Tanjung Duren kan? Nah bener Kebatnya Kenalan dulu dong brother Siapa namanya? Haber 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 keren banget namanya Haber nih Mau nanya dong Haber Ya Premium ya enaknya sih RTX kan Tapi RTX Ngaruh gak? Ngaruh gak? Iya Ngaruh? Iya Betul Ini dari gamernya langsung nih Gue tanya nih Iya Tapi kalo gue sukanya main CSS kan Oh fpsnya mantep Terus kayak Enak sih disini Oh Ada tempat rokok juga Kalo udah kayak gitu Jangan Kalo bosan begah ya Jangan lupa sih paling Jangan lupa dulu main lagi Ini testimoni langsung dari playernya loh Iya Kaga dibayar ini ketemu Langsung dia bilang Revival TV Langsung gue sambut Oke Ber Thank you banget ya Mau dianjak ngobrolnya Selalu ya Iya Gue bisa tinggi kayaknya lo gak? Bisa lah Bisa ya Tinggi banget loh Aduh Ber Makasih banyak ber ya Oh ini yang regulernya bang Disini reguler Kelas regulernya Ada 30 PC disini Harganya berapa? Harganya disini Lebih murah lagi Berapa tuh? Kali lipat dari arena 6 ribu 6 ribu? Eh bro Banyak yang main Sini sini ya Ayo bang Sini bang Gue mau nanya nih Pasti kalian jajannya dikit ya? Iya buktinya main direguler 6 ribu doang Kalian mau kasih Ini gak testimoni Ke para sobat revival Biar dateng kesini Pokoknya Tokyo Gaming Tempatnya bagus Murah Apalagi kalo paket malem Murah banget Tadi saya lupa juga Kasih tau Soal disini ada paket malem Oh ada paket malem Kalo buat paket malem disini Harganya murah sih Untuk kelas VIPnya Eh regulernya tuh 25 ribu Kalo VIPnya 35 ribu Kalo yang premiumnya Battle Arena itu 50 ribu Dari jam 10 sampe jam 6 pagi Iya Sumpah itu murah banget Untuk jaman sekarang Kalo jaman gue dulu mah Memang harganya 10 ribu Tapi speknya gak sebagus ini Beda jauh lah bang Mas gue masih bulet dulu Sekarang kan udah infra red Udah deh Kita udah yang reguler Kita juga udah liat Yang VIP Nah Tapi yang premium gue gak mau cuman liat doang Gue mau nyobain Boleh? Boleh boleh CS tos tu dong bang Let's go Asik nih brother Kayaknya gue bakal ditraktir sama abangnya Main di premium nih Lemayan Kebetulan gue lagi kangen main CS go Yoi gak tuh Oh iya guys Jangan lupa ya Buat kalian yang mau main di warnetnya Arab ini Alamatnya ada di Jalan Agung Utara Satu Raya A36A Nomor 18 RW 10 Sunteragung Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara Mau nyobain nih bang Kalo kali ini sobat revival Gak mau cuman liat Mau cobain juga Bener gak tuh Ada si A.B.R disana Hei A.B.R Gue main dulu ya Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Sip Dia mau main juga Emang dia doang mau main Gue juga mau main Nah Eh sobat revival Gue tuh cupu dalam semua game Tapi untuk CS Gue juga cupu Oke deh bang Kalo gitu gue main dulu nih bang Sip Puas-puasin mainnya ya Eh boleh Gue tinggal kerja dulu nih Kemana Kerja Ya Gue juga kerja Kerja juga Iya lah Jangan lupa dah Ya Masih bang ya Mainnya Puas-puasin aja Puas-puasin boleh nih Masih bang ya Alhamdulillah Bentar aja kianang sole Nah ya Sopet gebar ya Maaf-maaf Pas gue negor Kasihkan main Aduh Gimana ya Sopet revival Emang harga tuh gak bisa bohong ya Jadi tuh Nyobain di versi premiumnya Bener-bener Pertama Mosa enak banget Keyboardnya enak banget Kalo misalnya suara Udah lah ya Gak usah dikaleng-kalengin lah Semua orang juga udah tau kan Udah ah Gue mau balik aja Udah puas nih Tapi gak ketemu cewek Gapapa sih Tapi setidaknya Udah nyobain main di arenanya Tokyo Gaming Space Yang keren banget Dan anyway Siapa nih yang mau mampir kesini Comment di bawah dong Siapa nih berani duduk-duduk tempat Arab Wih Ya astaga Halo bro Ini mah pernah ketemu Wih Gila Sabar kok Baik Baik Kira ini siapa berani duduk-duduk tempat Arab Oh Koyengke main juga disini Gue sih disini ngelolain lah Oh Pantes pan berani Yang punya-punya puang bos Tokyo juga Ternyata Eh Kok Jadi Koyengke juga Partner disini Gitu apa gimana sih Ya Saya ada Ya katakanlah ada saham lah disini Oh Partner lah Ini kita udah pernah liat Koyengke Ada juga Di Basecamp Coba cek sendiri Kalo gak percaya Orang Koyengke Sampai kita kasih bajunya Bajunya sampai ke Korea Selatan katanya Bener kok Hahaha Iya betul Oke Koko Kasih tau dong Misalnya disini itu Arab sering gak sih kesini Ehm Kalo Reza nya sendiri Selama ini udah berapa kali kesini Ehm Tapi karena Biasanya dia kan lagi sibuk Apa sih show ya Iya banyak Iya betul Kerjaannya banyak Dia kan sekarang juga Ehm Exist ke dunia musik ya Ehm Ada show ke luar kota Ada yang ke luar pulau Jauh-jauh banget Iya memang Kalo memang dia lagi ada di Jakarta sih Pasti Mampir kok Nah Koh Kasih tau dong ke Sobat Revival Biasanya hari apa aja sih Arab tuh dateng kesini Waduh Kalo itu sih Kita gak bisa pastiin ya Tergantung jadwalnya dia Tergantung jadwalnya dia Tapi kemungkinan besar sih Kalo menurut saya malah hari biasa Hari biasa Soalnya weekend sibuk kerja Iya betul Oke nih ya Sobat Revival Jadi kalo mau kesini tuh hari biasa Dari Senin sampe Jumat Udah dateng aja terus Main terus Ya kan Siapa tau ketemu Arab Gak ada yang tau ya kan Nah kita udah ketemu Kohengki ternyata Ya Allah Patsang aja bradi Begini gayanya Gaya-gaya siapa kirain Yaudah Aku mampir dulu ya kok ya Oke oke Masih banyak nih Koh Sampai berjumpa lagi Oke siap Tapi kali ini gak ada bajunya kok Produsernya salah ini ya Wah Gimana sih Enggan host gak ada salah apa-apa Oke Oke Koh Kamu minta Koh Dadah Oke Ayo Sobat Revival pulang Ah bener-bener semua Gak nyangka ya Tadi ketemu Kohengki Udah lama banget loh Gak ketemu dia Dan udah nyobain yang premium VIP Nah reguler gak Aku mau anaknya premium banget Karena gratis Yaudah deh Kalo gitu Sobat Revival Terima kasih banyak yang udah ngikutin Basecamp hari ini Tentunya kalian tinggal komen aja Di bawah Kita mau kemana aja Lagi kita komen GH Warnet Ya kan Rumah makan Oke pokoknya kalian tinggal komennya di bawah Jangan lupa klik komen like dan subscribe Gue Raja Remas Cabut undur diri Bye bye Ah udah deh Sobat Revival Bosen naik tangga Capek Mending naik lift Dadah Pamit dulu ya Dadah Percat I